selamat menikmati dan itu sudah bagus nah, tetapi dalam evaluasinya selama Gonta Ganti KPK ini banyak proses-proses dinamisasi politik dan hukum yang perlu ditinjau ulang karena bagaimanapun undang-undang ini bukan kitab suci yang tidak bisa direvisi nah, salah satunya adalah masalah masalah penindakan penindakannya itu misalnya kadang orang disidik sorry, penyidikan misalnya orang disidik ditangkap tanpa bukti yang jelas hanya berdasarkan alat bukti rekaman misalnya tapi orang paksa dengan rekaman kita kan tidak tahu introgresi di dalam itu sehingga penekanan-penekanan itu dalam penyidikan itu melanggar hal saya yakin contoh kasus di Medan ada hakim dituduh suap tapi tidak terbukti sampai tingkat tinggi tidak terbukti sedangkan nama baiknya sudah hancur keluarganya sudah wah, menangis lah anaknya sudah pindah sekolah karena menghubungi malu kemarin juga banyak ada kasus-kasus suap kemarin di Berindo juga di Surabaya saudara kita Pak Piko itu biasanya banyak nyumbang juga ke KNO Bapak Piko asosiasi gula itu sudah jadi tersangka hanya karena misalnya menyumbang kepada BUMN kita belum tahu bahwa itu korupsi yang berbeda jadi banyak apa yang dilakukan KPK itu sudah melebihi kewenangannya bahkan jenderung abuse of power oleh karena itu KPK ini adalah manusia juga seperti yang disebutkan besok tadi bahwa menurut Profesor Doktor Jini Asyipiki mantan ketua MK mantan DKPP sekarang jadi yang ketua hukum bukan tergantung kepada hukumnya tapi tergantung kepada penegaknya kalau penegaknya brengseknya hukum itu akan brengsek jadi hukum memang panglima tetapi bukan bukan kepada anunya sama pemerintahan ini tergantung kepada subyeknya itu disitu jadi dan manusia itu subyek itu manusia itu subyektivitas itu pasti menurut teorinya Immanuel Kant dengan teorinya rasionalisme dan empirisme manusia itu terbagi dari dua yang pertama sifat baik sifat buruk sifat buruk dia analogikakan dengan perpati cinta kasih kasih sayang kejujuran kebaikan saling menghormati kalau sisi buruk manusia itu dia bedakan jadi ular culas meneliku menusuk dari belakang munafik dan segala macamnya dan manusia itu memiliki kedua-duanya kadang bisa baik kadang buruk oleh karena itulah manusia itu perlu diawasi KPK itu juga manusia yang perlu diawasi kita kan gak tahu kolbunya DPR bisa diokasi ada badan kormatan presiden ada MPR ya kan kejaksaan semua bahkan PES ada Dewan PES ya kan kalau di NO ada Mutasar ada Surah ada Surah ada kalau ada pelanggaran etik ada pelanggaran hukum nanti akan ditindak pengawasan ini penting sebagai apa kalau ada pelanggaran etika dan pelanggaran hukum pelanggaran hukum pasti melanggar etika pelanggaran etika belum tentu melanggar hukum jadi banyak pejabat juga tidak mau melaksanakan proyek kenapa baru bekerjanya sudah dianggap korupsi dianggap memperkaya orang lain sehingga hukum itu harus jelas ada hukum administrasi ada hukum pidana sehingga tidak sembarang orang kalau dia masih diduga masih pidana masih administrasi namanya hukum advante hukum administrasi jadi dia bukan langsung masuk ke pidana bisa dia nanti bisa di inspektorat disidang bisa dimecap gajinya diulur misalnya diskors sama seperti bola juga begitu dia melanggaran administrasi tapi kalau sudah mau pidana baru jadi dimanapun hukum itu tergantung kepada KPK 17 tahun punya kewenangan menyadam punya bahkan rahasia tetek bengi kita kita akan kita ketahui padahal itu hak kita yang pasir tidak boleh diketahui orang kita lagi mau apa human right dirampas robet right of the people itu dirampas itu oleh karena itu kewenangan yang besar itu pun tidak membuat KPK itu istilahnya penjegahannya berhasil buktinya dengan penyadaman korupsi masih tambah korupsi masih bertambah ada gak kira-kira dengan penangkapan-penangkapan itu korupsi berkurang artinya KPK gagal pencegahan itu gagal padahal pendidikannya harus dibangun kurikulum sosialisasi dan segala macam sehingga itu juga harus kewenangan itu harus bukan dipangkas kewenangannya itu harus dibatasi dan kalau punya dap harus ada lewat pengawas kenapa kalau tidak dia bisa menyalahgunakan bisa kongkali kongkong dan segala macam terakhir KPK juga dengan anggaran besar belum berhasil menangkap koruptor-koruptor besar dengan senjata yang besar rudal bahkan bom penyadapan itu dia hanya rimbak tikus kalau cuma bunuh tikus kecil gak perlu gak perlu penyadapan menurut saya cukup dipancing bagaimana bisa tapi kewenangannya besar dia hangat 100 juta 200 juta coba ada kasus RJ Lino melindung bahasa BI ya bahasa tahu itu ya sumber waras misalnya kalau ada dugaan senturi atau BLBI dana otonomi khusus yang triliunan pembangunan infrastruktur korupsi IP3I pembangunan Indonesia itu korupsi yang triliunan PLN kenapa BPJS kenapa berhenti hambaran jadi korupsi hanya yang kecil oleh karena itu dengan senjata yang sangat kewenangan yang sangat besar itu kita tidak batasi kita tetap berikan hak penyadapan tapi penyadapan itu harus seingin pengawas diawasi supaya tidak melanggar HAM supaya ketifat tahukun jadi gini penyadapan itu hanya bisa dibuktikan di pengadilan hanya di bawah ke pengadilan tetapi tetapi kadang KPK kita tahu pada penyidikan kamu gak mau ngaku ini rekamanmu kamu akan saya tekan kamu akan ayo sebut yang lain jadi ditekan sehingga KPK itu akhirnya bisa bermain disitu intinya begitulah bahwa kita sebagai manusia bukan makhluk yang lurus-lurus saja bahwa kita pasti punya kelemahan bahkan salah tulis saja media bisa kritik Dewan Press cover board saya ada proses semua ada pengawasannya ada Dewan Redaksi artinya apa? bahwa semua institusi-institusi kelembagaan negara baik pemerintahan baik masyarakat sivil itu ada aturannya demo ada aturannya media ada aturannya bikin partai politik ada aturannya semua ada ada prosesnya semua ada prosesnya bahkan ormas ada aturannya buktinya ormas yang gak benar dibuka kira-kira itu intinya pengawasan adalah hukum yang paling seimbang kenapa? tanpa pengawasan orang bisa segala macamnya melakukan terima kasih wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.